Pada pertemuan kali ini, kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara mengenali 4 pola dasar atau basic pattern yang pengarang atau writers sering gunakan dalam tulisan-tulisan mereka. Nah, pola-pola ini dapat membantu kita untuk menemukan main idea atau hidup pokok pada suatu bacaan. Oleh karena itu, mengenali pola atau pattern dalam tulisan adalah salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman ketika membaca suatu teks. Secara umum ada 4 pola dalam suatu teks, yaitu listing, sequence, comparison atau contrast, dan yang terakhir cause-effect. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu listing pattern. Pada pattern ini, ide pokok atau main idea biasanya dinyatakan dalam bentuk generalisasi atau sesuatu yang umum. Kemudian diikuti oleh detail-detail pendukung atau kalimat-kalimat pendukung. Now, let us see the example. Kita lihat contoh paragraf berikut. Silakan dibaca sebentar paragraf ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ide pokok pada paragraf ini adalah tulisan yang bercetak miring. Jadi, ini adalah general idea yang bersifat generalisasi. Dari paragraf ini atau teks ini, setelah kalian membaca, ada beberapa ide-ide yang berbeda tentang vacation atau liburan yang disebutkan oleh penulis paragraf ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, coba lihat kata-kata yang bergaris bawah pada paragraf ini. Some, others, still others, a few people. Nah, kata yang bergaris bawah di paragraf ini disebut dengan signal words. Signal words. Signal words ini berfungsi sebagaimana lampu lalu lintas. Jadi, setiap signal words ini menunjukkan ada sesuatu yang penting gitu ya. Nah, pada paragraf ini, signal words ini menunjukkan contoh dari different ideas of great vacation. Dari ide pokok tadi. Pada listing pattern atau pola listing, ide pokok berupa general statement atau kalimat umum yang kemudian diikuti oleh detail-detail penjelas atau detail-detail mendukung. Biasanya signal words yang dipakai pada listing pattern atau pola listing ini ada beberapa ya, yaitu A few, others, another, first, several, many, in addition, second, numerous, a variety, besides, third, the main, for example, one, last. Sekarang kita lihat satu contoh paragraf lagi yang menggunakan listing pattern. Silakan dibaca sebentar paragraf ini. Setelah kita baca paragraf ini, kita dapat menentukan bahwa main idea atau ide pokok dari paragraf ini adalah Scientists have found several new fuels to replace gasoline for automobiles. Selain itu, pada paragraf ini dapat kita lihat juga bahwa ada beberapa signal words, yaitu One of these, fuels, another, and a third. Dan biasanya, setelah signal words ini, the supporting details atau detail pendukung dari main idea tadi berada setelah signal words ini. Misalnya, untuk yang pertama, detail yang pertama itu setelah one of these fuels. Salah satu dari fuel ini is methanol, in form of wood, alcohol, dan seterusnya. Lalu ada kata another, lalu ada kata another, lalu ada kata a third. Jadi, biasanya, the supporting details atau detail pendukung itu berada di dekat signal words tersebut. Jadi, seperti itu, kira-kira kita memahami pattern dari pattern yang berbentuk listing gitu ya, listing pattern. Sekarang kita lanjutkan pada pattern berikutnya, yaitu sequence ya, sequence pattern. Sequence ini artinya berurutan, secara berurutan, makna dari sequence ini. Pada pola ini, ide pokok pada suatu paragraf berbentuk kejadian yang berurutan gitu ya, atau seris. Itu kegiatan atau langkah-langkah yang berurutan, saling mengikuti satu sama lain gitu ya. Oke, sekarang, supaya lebih jelas, kita lihat satu contoh paragraf yang menggunakan sequence pattern. Silahkan dibaca dulu paragraf ini, sebentar. Pada paragraf ini, ide pokoknya terletak di akhir kalimat ya, yaitu He lived a long and productive life. He disini merujuk atau refer to Albert Einstein ya. Signal words yang ada di paragraf ini, yang digarisbawahi, Seperti kata, near the end of the 1800s, at the age of 26, for the next 10 years, lalu in the early 1930s, lalu until the time of his death. Nah, ini menunjukkan kejadian-kejadian penting dalam hidup Albert Einstein ya, yang dalam bentuk serial gitu ya, kejadian yang berurutan. Pola ini, pola sequence, digunakan dalam organisasi paragraf dalam dua bentuk. Yaitu yang pertama, kejadian yang diurutkan berdasarkan waktu atau time. Dan yang kedua, menunjukkan langkah-langkah dalam proses. Hal yang perlu diperhatikan disini bahwa hal ini, hal tersebut ya, kejadian atau prosedur ini terjadi dalam urutan-urutan tertentu gitu ya. Nah, beberapa signal words untuk sequence pattern ini, seperti First, next, last, after, at last, finally, later, before, a while, at the same time. Dan juga, signal words yang lain ya, bisa berupa tanggal, tahun, jam, musim, atau angka-angka tertentu gitu ya, yang menunjukkan urutan. Pola berikutnya adalah comparison or contrast. Pada pola ini, ide pokok atau main idea menunjukkan persamaan dan atau perbedaan. Agar lebih jelas, mari kita lihat paragraf contoh yang menggunakan pattern, comparison, or contrast. Silakan dibaca sebentar. Please read the paragraph for a moment. Terima kasih. Ide pokok pada paragraf ini adalah There are both similarities and differences between New York and San Francisco. If you pay attention to the signal words Jika kita memperhatikan signal words, ya, yaitu kata-kata yang bergaris bawah yang ada di paragraf, seperti kata some similarities, equally, also like, dan lain-lain, Semua kata itu menunjukkan perbedaan atau persamaan yang disebutkan oleh pengarang. Jadi, signal words ini menunjukkan pola comparison atau contrast. Pada pola ini, biasanya penulis paragraf berusaha menunjukkan dua hal yang mirip atau berbeda. Comparison atau perbandingan bisa jadi berupa hanya menunjukkan persamaan dan bisa juga menunjukkan persamaan dan perbedaan. Sedangkan contrast hanya menunjukkan perbedaan. Beberapa signal words, ya, atau kata-kata sinyal pada pattern comparison-contrast ini, seperti However, but, unlike, on the other hand, in contrast, while, although, conversely, instead, yet, rather, different from, more than, less than. Dan, kata-kata-kata tadi itu masuk ke dalam sinyal word yang menunjukkan perbedaan. Sedangkan sinyal word yang menunjukkan similarity atau persamaan, seperti Like, both, similarly, in the same way, as, same, also, in common. Pattern selanjutnya adalah cause-effect, sebab-akibat. Jika ide pokok suatu paragraf merupakan suatu kejadian atau kegiatan yang menyebabkan kejadian atau kegiatan lain terjadi, maka paragraf ini menggunakan cause-effect pattern atau pola sebab-akibat. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan paragraf yang menggunakan cause-effect pattern sebagai contoh berikut. Silahkan dibaca sebentar paragraf ini. Ide pokok pada paragraf ini adalah Sedangkan signal words atau kata sinyal, yang merupakan kata yang bergaris bawah pada paragraf ini, Seperti consequences, resulted, has caused, and impact. Ini menekankan pada masing-masing sebab atau akibat yang disebutkan oleh pengarang. Sebab-akibat adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, pola atau pattern ini sering ditemukan dalam buku sejarah, buku-buku sains, dan novel-novel. Penting untuk mengenali pola ini ketika kita membaca. Tapi, agak sulit untuk mengenali pola ini dibandingkan dengan pola-pola yang lain. Misalnya ada dua kejadian sebagai contoh. I forgot my umbrella this morning. Saya lupa membawa payung saya pagi ini. Lalu yang kedua, I was caught in the rain. Saya kehujanan. Yang mana yang terjadi pertama? Yang mana yang berikutnya? Tentu saja, lupa membawa payung itu yang terjadi lebih dahulu. Dan kehujanan itu yang terjadi kemudian. Jadi, secara logika, penyebab kita kehujanan itu karena kita lupa membawa payung. Kalimat yang cause effect, kalimat sebab-akibat ini sebabnya tidak selalu ada di bagian pertama. Jadi, bisa dibalik. Contohnya, misalnya. Because I forgot my umbrella, I was caught in the rain. Karena saya lupa membawa payung, saya jadi kehujanan. Atau, kalau kita balik, saya kehujanan karena saya lupa membawa payung. Dari dua kalimat itu, signal wordnya because. Ini tetap menjadi bagian dari kalimat sebagai sebab. Jadi, selalu menjadi satu dengan sebab because ini. walaupun dia di depan, walaupun di belakang. Jadi, because ini tidak pernah bergabung dengan effect. Selalu menjadi satu bagian dengan cause. Ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Terima kasih.